Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Selawat serta salam semoga selalu terjurah kepada jujuran kita Nabi Besar Muhammad SAW kepada keluarganya, kepada para sahabatnya yang telah membawa berita bahagia kepada kita semua yaitu cahaya Islam. Terima kasih atas kehadirannya hari ini tentu saja kita akan bersama-sama menghimak rangkaian pengajian hari ini dengan tema Bila Ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terhalang. Luar biasa sekali dengan tema seperti ini mudah-mudahan ini bisa membawa hal yang baik bagi diri kita maupun keluarga kita. Untuk itu kepada Bapak Ustaz Ustaz Najmudin kami persilahkan. Silahkan. Terima kasih. 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 Ikhlas itu Dengan Ridho berbeda Ikhlas mah Nari manuatos Arirido Masyap nari manupayun Apa yang akan terjadi kepada kita Kita udah menyiapkan jiwanya dengan lapang Dan kita siap menerima Apapun ketentuan Allah Tadi disebut tadi Ridho Benten kenjeng ikhlas Ali ikhlas mah nari manuatos Arirido mah nari manuncan Kartos Oh dimontek karti Berarti lain ustadu belet Ini sebuah nih Ini udah kejadian nih Ini udah kejadian Contoh Nanti ada musibah Suami siah meninggal dunia Lalu kita kasih Ibu cing ikhlas we Betul Kenapa? Karena Nanti Karena suaminya kan udah meninggal Dibangun rasa Keikhlasan Dalam jiwanya Tapi kalau nanti Nke Ketika dia melihat suaminya sakit Dan sudah repot Lalu kemudian Bisi bapak ponok umur Jadi nanti Si ibu ini Bapak ini Dia udah nyiapin Si jiwanya Karena akan menerima sesuatu yang akan terjadi Nang urang Biasanya Sokti balik Rido Rido Mancan Nunges Ihlas Ngarana Cing ikhlas Ibunya Nke Bisi bapak kawin Lain Lain Ngan Ihlas Nama Cing Nya Nama Nerena 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 Ibu Nanti kita akan belajar ini Kenapa? Karena Karena bagi saya Yang paling penting adalah Bagaimana Ada sesuatu yang akan terjadi Lalu kita rido Dengan nanti Apa saja amal yang membuat Alung rido Nah etah Itu ibu yang ternat itu Iya Orang yang dia Ketika akan menerima sesuatu yang jelek Dan yang baik Dia sudah disiapkan rido Akan mengaktifkan tiga hormon Nih pak Akan mengaktifkan tiga hormon Di otaknya Yang pertama Dopamin Yang kedua Beta Endorbin Yang ketiga Eksitosin Itu hormon Apabila orang rido Siap dengan ketentuan Apapun yang Allah akan berikan kepada kita Ini langsung pak Ini hormon tiga Ini langsung aktif Awas pu Hormon tiga ini Kalau dia itu Aktif di dalam otak Itu akan Memperkuat memori Dia akan memperkuat memori Apabila memorinya sudah bagus dan kuat Maka dia akan menyimpan data Untuk mencari solusi Dari permasalahan yang terjadi Jadi ibu bapak Lamun ayah jalni Ya Gak ada masalah Tidak ada solusi Nah itu artinya Ada yang itu Ya ada yang salah itu Ya si buku ini maghampil pak Ya Lamun ayah kajak di Kalau ada sesuatu yang terjadi Aduh Dan kita mencari solusinya Kalau tidak ketemu solusinya Berarti itu Awas pu Hasil riset Dalam ilmu patologis anatomi Orang yang ridho 80% solusinya ada Orang yang tidak ridho 20% Ternyata Solusinya tidak ada Jadi Anu 20% Anu 20% Kak tutup Ari anu ridho Masa 80% Kak buka Kan iya Data dinamemori Terus ayah hormon Dopamin Beta endorphin Exotasin Kenapa Disini yang semua siapa Begitu orang ayah masalah Tepu Joli siap Oh iya iya solusinya Lamun orang ayah Tinggal ayah masalah Tepu ayah solusinya Berarti Kita belum sampai Pada puncak rindo Untuk menerima Kejadian itu Ya karena teorinya Begitu Bapak Ibu ya Nuju Beres naik motor Nyimpen koci Lengit Ah ya Tengah dimana Konci tes Nanya Urang tegen Urang ikhlas Tapi ibu Solusi gak Begitu sudah diikhlaskan Ketika itu ada solusi gak Kalau tidak ditemukan solusi Berarti 80% ditutup Kenapa Karena ditutup dulu Kadidak Lamun kiamah Lapangkan jiwa kita Dan siap menerima Apa yang Allah tentukan Kedwios Ah Bisi lengit Konci Bakalnya solusi Bakalnya solusi Jadi masalah Tidak ada solusi Karena 20% Ditutup Karena 20% 80% Ditutup dengan hormon itu Hormon itu Tidak diaktifkan oleh kita Matah Matah Nanaun Cingri Do Ngarah Solusi Sakitu Nanaun Usah Duhubungan Naja Solusi Panjal Mereka Masalah Perlugi Solusi Sakitu Masalah Lu anjar Beres Masalah Lu anjar Beres Beres Solusi Karena Anda Mensikapi Hal itu Tidak Rido Begitu Kartos Kartos Ada kartos Latihan Asli Latihan Bisi Bapak Hiji waktu Punten Hiji waktu Kita Panyakit Datang Disiapkan Siapkan Wadah Kayak Ubar Ayah Artis Bunuh diriku Iya Karena dia Menjadi artis Tercantik Sedunia Begitu Dia mau Masuk Monopos Dia bunuh diri Kenapa Karena dia Tidak mau Dinobatkan Sebagai artis Yang dia Sampai Hayarnya Harus menjadi Wanita Tercantik Akhirnya Begitu Monopos Masuk 50 tahun Merekaan Meota Jadi Si Jelamati Mungpeo Karena dia Sudah Menghabiskan Apa Rampi Milyaran Ataupun Milyaran Uang Untuk Membuat Dirinya Menjadi Wanita Tercantik Sedunia Milyaran Untuk Mengetahui Bahwa Dunia Menjadi Wanita Tercantik Sedunia Begitu Rek 50 Tahun Kumahanya Lama 50 Tahun Kumah Hatinya Mereka Melotan Hijal Mati Mungkolot Tung Tung Kumah Kemudian Dia minum Minum Ataupun Minum Pel Lalu Kemudian Dia Oper Dosis Tercantik Dan Akhirnya Dia Mati Mati Dia Meninggal Dunia Dia Mati Dengan Cara Seperti Itu Mengenaskan Siapa Perempuan Ini Melly Mildru Mildru Artis Tercantik Pada Jamannya Cigana Lamun Ayakene Ayuna Nini Nini Dia Bunuh Durinya Tahun Berapa Tahun 80an Kemudian Kalau Masih Ada Mungkin Sudah 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 Ada Rumah Makan Tiga Darah Tiga Darah Rumah Makan Tiga Darah Ditaruh Darah Dimana Ditinggal Dari Tahun Tujuh Dua Berarti Ngeselin Dini Ngeselin Dini Berarti Ngeselin Darah Dari Ayah Usah Titu Nunggu Nggak Goler Nggak Tertitian Nunggu Darah Nyang Ngaran Mata Di Robah Rumah Makan Tiga Darah Malahan Nunggu Dua Nges Mahal Ngaran Nget Tahun Tujuh Dua Jadi Manusia Itu Gitu Kalau Dia Tidak Siap Untuk Menghadapi Kedepan Tidari Itu Tidak Mungkin Orang Ini Akan Tetap Cantik Di Usia 60 Karena Dia Ada Solusi Buat Tidak Di Pilarian Carananya Punya Urang Genda Sami Urang Yang Gelis Terus Terusan Masalah Nah Bapak Bapak Juga Sama Ibu Ibu Juga Sama Jadi Manusia Yang Dia Tidak Mau Hidup Menerima Kehidupan Yang Diluar Dugaan Rata Rata Manusia Itu Tidak Ridok Terhadap Ketentapan Allah Dia Kehilangan Rasa Ridok Dan Ternyata Hasil Riset Orang Yang Sakit Lalu Kemudian Akan Dipolis Apapun Dan Dia Sudah Siap Itu Ternyata Selalu Ada Obatnya Selalu Ada Obatnya Lemah Pak Ngering Kemudian Selalu Tidak Ada Obatnya Karena Dia Sudah Bikin Pertahanan Dalam Dirinya Ah Ulah Gering Tidak Akhirnya Tidak Ada Obatnya Begitu Kena Penyakit Itu Dia Kelabakan Dan Dia Marah Marah Dihadapan Allah Karena Dia Tidak Ridok Jadi Kunci Keriduan Itu Disana Lapang Jiwa Menerima Ketetapan Allah Tanpa Dia Protes Kepada Allah Apapun Yang Akan Terjadi Nanti Kedepan Bapak Ibunya Perhatus Dan Jelama Mau Temaut Namun Jelama Ngalawan Supaya Temaut Capek Dilawan Kuman Ngetengarah Temaut Capek Kan Mesin Dilawan Ngal Maut Mada Tang Ngal Tinggal Nungguan Nunggu Nya Kadepak Pedah Aki-aki Allah Berkesimpul Tereh Maut Ibu Berah Nini-nini Belum Tentu Kenapa Karena Kita Tidak Tahu Nah Jadi Kata Kuncinya Adalah Disana Ibu Bapak Carilah Nido Allah Walaupun Di hadapan Manusia Itu Dibenci Kenapa Maka Kita Berurusan Dengan Apapun Diselesaikan Oleh Allah Dina Ilmu Medis Terjadi Tiga Aktifitas Omormon Satu Dopamin Dua Beta Endorpin Yang ketiga Eksetosin Tiga Hormon Inilah Yang akan Memperkuat Memori Menyimpan Data Untuk Mencari Solusi Dari Masalah Yang Dihadapi Dari 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 Hadis Itu Oh Jalmi Numilarian Nido Allah Ma Ku Allah Bakal Dipilarian Solusi Hidup Dan Kudu Ibu Bapak Numilarian Ku Allah Tos Disiapkan Sabar Otak Bakal Nuturkan In Allah Ma Azad Li Abdibi Sudah Itu Itu Aja dulu Ibu Itu Aja dulu Pelajari Sok Orang Diajar Kapayu Diajar Kudu Rido Nauan Bakal Kejadian Keharif Saat Itu Kudu Rido Nyang Harif Bu Yete Pak Yete Bisa Baik Budak Orang Nutih Hela Orang Orang Gete Apalah Beda Kamali Ayalini Ayalini Kamali Da Orang Gete Apa Buat Gete Ayadei Duka Dimana Wayana Daerah Daerah Yang Tidak Diprediksikan Akan Terjadi Seperti Itu Ternyata Di luar Prediksi Akan Terjadi Seperti Itu Orang Yang Dia Tidak Siap Dengan Ketetuan Itu Akhirnya Apa Sekarang Banyak Yang Meracau Sekarang Banyak Yang Depresi Sekarang Balahan Banyak Yang Alzheimer Banyak Yang Desikijoprenia Karena Apa Desiap Narima Katang Tuan Weta Akhirnya Begitu Akhirnya Geser Pasca Pasca Gempa Itu Banyak Yang Gila Malah Di Salah Satu Satio Nasional Itu Diberitakan Satu Kampung Itu Katanya Kenapa Tak Siap Nariman Siap Nariman Bapak Ibu Siap 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 Ngeaktifkan Hormon Dopamin Hormon Beta Endorfin Dan Hormon Eksitosin Itu Perlu Belajar Yang Sangat Dalam Dan Apabila Hormon Ini Aktif Dengan Bagus Di Tubuh Kita Itu Obat Apapun Itu Akan Bereaksi Sangat Hebat Obat Apapun Obat 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 Jadi Teman Pa Coba Ibu Bapak Ngobrol Dengan Dokter Yang Dia Mengacau Dan Ahli Dalam Bidang Ini Kenapa Karena Obat Obat Yang Murah Kalaupun Hormon Ini Aktif Itu Jadi Bagus Obat Sakat 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 Orang Orang Bet Ngai Terus Dibawa 5 Dokter Mencet Nah Orang Sakit Orang Tua Dulu Ngagodok Pucuk Ini ilmu, bagi saya juga ilmu Kalau bapak ibu kena penyakit Lalu hormon ini aktif, reaksi obat Bagus begitu aja Tapi kalau bapak ibu Punya penyakit, lalu tiga aktif Atau tidak aktif 4 atau 3 hormon ini Maka obat apapun tidak akan Bereaksi lebih bagus Nah ustaz, saya nyari-nyari segitu Kan iya, mengaruhkan nana Hiji, pola pikir, nuka 2, kondisi HP Kan etak, etak Boleh tuang asin, namun Terasa asin, berarti rido, sakit tuwe Nya, nya, atu gerai Ibu, walaikum, maha Nau, sabab, nanda keren, naon, dah harin Anu al-alus, nge, ari hatena terido Dah muangin, nah, muaw Muangin, nah, muaw Nga jenggreng tuangin di restoran Da, iya, na, ngesterido Ngesterido, nari mana, naon Ngestipikiran, pi mahalin Ya, mayar Ngestkabayang, ya, biak sabarahin Di pikiran, iya, iya, nah, aku mangkek Nya, we, bu, begitu beres, pak Kemudian, bilnya dilihat Struknya dilihat Eh, ini, misalnya, pihak sakit Jelus, diomongkan Eh, tata, tain ciri, pak, terido Nepikin, kattinggal, bu Situ, si bilnya, dia, diambil Dilepet, gen, karena saku Oh, sakit, masanya, diimah, we Tinggal disana Ya, lebar-lebar, kangkung, lima ribu Sapi sini, tuh Diimah, masanya, ya, sabaskong Nggak, nyada, beda, atuh Nggak bayang Kuduna, te, di, di, kuduna Te, tuangan, anu rawas Te, ibu, te, bapak Te, jadi, hormon, anu hebat Ima, jadi, rudet Kana, awak Ngebingan, kakak, bawah, sare Ngebingan, kakak, ngalinur Eta, haba, neng, ngobrol Nih, lebar, biak sabit Betul, seksalah, kini, tep Mali, bawah, adai, kemas Nah, nyari, takwai Sini, te, kau, dikare, ke, kak, sakali Di bawah, ke restoran, tep Karena apa? Karena kita tidak, seperti, tidak siap Malahan, namun caro Ngurang, kabur, rumah, makan, weta Ya, syoklah, rawasan Ah, senang, setong, senang, naun Mahal, mayana Ya Lah, res, pas, si, mungkuring, kamari Ngalenget kopi Ngalenget kopi Begitu, dileet, di, kape Begitu, dileet Ngenah, karena, anak, lapung Tengah, naun Begitu, ditinggal, di, genepuluh, lima jose Begitu, di, genepuluh, lima ribu Jolong, sung Tadi, metanah, naun Aku, simpan Gak, gerdi, ujung, mati, naun Eh, di, semutur Oh, iya Oh, iya Ustaz, ima, kopi, nge, syai Senang, mohase Kana, angen Syai, ima, kana, lamung Syai, moh, sing, cobi Angga, tu, pesen, hiji Pesen, syak, iya Ter, agung, dah Nah, ini, gelas, nge Menu, penek, teh, gini, kan Make, lopek, gaman, lopek Gini, si, syai, nge, si, kopi, nge, di, lopek Gini, dileet Begitu, lagi, dibayar Nyo, kajir Jonaik, asam lamung Gila Bapak, guna, senang Duk, sing, te, ijo Se, kia, sing, te, tadi, sa, nape, senara Se, iya, ma, kopi, te, mohase Mungun, sana, ada, danusannya, semang, te Sing, te, iya, ma, hal, te Ta, eta, efek, ter, idu Efek, ter, edu, ta, eta Ya, mata, kudu, disiapkan, helak Ia, pima, halen, ite, kopi, te Kudu, ditari, ma, helak, tidir Ngerang, ke, ten, na Ya, itulah sebetulnya Bapak, Ibu, ya Sebetulnya enteng Hirupan, gak giletgen, Pak Sebetulnya Asli, nah, hirupan Tinggal gak giletgen Namun, tebi, sakit Iya, sakit, Pak, hirupan Ya, kenapa Kunci bagi kita semuanya Nah, sekarang Kita belajar Tentang teori Bagaimana agar Allah Ridho kepada kita Nah, kita beda, deh Nah Ini yang beda Kalau yang tadi Bagaimana Muncul rasa ridho Ketika akan ada ketetapan Allah Tah, ayina Ibu, bapak, pilarian Hari ridho Allah Dimana Ngarah naon Ngarah urang Rete kahlangan Lungsur ridho Allah Teh Nah, sadain lagi Gini, hayang ridho Yete, sadain lagi Malah, ayajal Binduki Malah, kemengajian ini Mudah-mudahan Mendapatkan ridho Allah Kihela Kihela Bisi dekaharti Nya Hari ini Ngalih kustanda kesalam Malahin ridho Wah, ayah Dekau kusat dilatih Yo, haben Wile kesekeng Ongkuan Mila ridho Allah Tapi, haben Ngarian Itu Dimana ridho Allah Itu akan turun Ini tadi dulu Ini tadi atasnya Teori yang tadi sudah Artinya apa Kita siapkan Sekali lagi Obat yang hebat Kalau tidak ada Tiga hormon Untuk mengaktifkan Keridoan Maka Obat itu Tidak akan berpengaruh Apapun Karena kekuatan obat Sepuluh persen Kekuatan Sembilan puluh persen Ada dimana Aktifkan Hormon-hormon Yang tadi Aktifkan Hormon-hormon Yang tadi So, ibu Gapapak Ini nakadien Dalam utaya Hormon Masuk banget Tiru Nah, sahabat Mada ngajima Gitu-gitu Gini Cek batu Gini Ah, senana ngajima Mualain ulewih Paling gitu Gini Tahanuh hadek Dua ngalarang Nugoreng Gini Nga ngajima Mada emal dua Gitu Tapi yang menjadi Persoalannya Bukan itu Bapak kan ibu Cari-cari doa loh Dimana saya Cari doa loh Ini yang harus kita cari Sakapun Dapang hajian Mati kahartya Tunggu Kahartin Tengis dua bulan Nggak Gira Karena apa Karena tidak harus Mengerti waktu ini juga Ya ustaz Terangkan Dinten ayin Apa ini Sabtu Dengah 20 hiji Buat ini kahartin Bulan Pembuari Karena kahartin Ustaz Ucus Padahal Nistilu minggu Nah, margin Karena tidak harus Dipahami Saat ini Makanya kita berdoa Kepada Allah Robi jibni Ilman Warsyukni Pakman Nanti paham itu Rizki Paham lah Rizki Namahan ilmu Mapa lain Rizki Dia Tidak Tapi begitu Paham itu Jadi Rizki Artinya Akan ada perubahan Perubahan dalam hidup Satu Dimana Kalau ibu Bapak ingin Mencari Ridho Allah Adalah Lihat orang ini Satu Jami Anugapang Nyangan Ilmu Bapak ingin Alim Alim Diajar Alim Walaupun Rasulullah Di depan Ada Nges Dicabut Ridho Nah Diajarkan Nabi Malahan Menuh Ayah Menyiduhan Maledok Nabi Kenapa Sudah Dicabut Ridho Allah Tinggal Jami Lamun Sumanget Ngalakuken Kehadean Rt Ridho Allah Nujul Lungsur Kenta Jami Balabari Wem Ngalik Ken Seleng Asapa Bari Minah Genan Minah Genan Ibu Atunya Pemberi Henteng Minah Minah Genan Car Malaikat Diapalin Sapa Lamun Dipinah Ibu Malah Menang Pahala Jadi Ulang Pahala Tidak Ngalih Gen Ken Nah Jadi Dia melakukan Kebaikan Jadi Mudah Sekali Melakukan Kebaikan Kebaikan Sangat Mudah Sekali Sangat Mudah Sekali Namun Ayah Nung 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 Tapi Namun Ayah Jami Begitu Ada Pengumuman Kebaikan Tapi Ternyata Di dalam Dirinya Ada Mangkau Malahan Ngewa Cek Allah Dicabut Ridona Bikin Eta Jalmi Banyak Sesuatu Tetapi Dia Ridonya Dicabut Oleh Allah Nah Itu Yang pertama Sok Bilarian Eta Cinggampir Kehadean Nah Nah Haja Hesei Burek Ngaryukir Hesei Tidak Lelawara Kapung Kurma Urang Menhayang Boga Elmu Menhayangan Ustaz Ayah Ustaz Ngesnyar Lampak Tinggal Dike Cacakan Ustaz Nyampak Karena Hesei Kau Lampun Usana Diti Hangan Nah Begitu Saya Dulu Ingin Dapat Ilmu Mas Anten Sabaran Tahun Nge Bikinkah Diudah Ngabelaan Jauh Dikolot Hayang Elmu Ayah Malhamdulillah Ngaji Bisa Mawa Kolot Mah Apa Udah Nga Sucing Abdi Bujeng Bujeng Saya Sampai Lepas Dari Orang Tua Jum Sina Jauh Sampai Cari Itu Keditu 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 Ayah Malhamdulillah Ustaz Dos Narar Rampel Tinggal Daik Nah Kemudian Yang kedua Yang kedua Siapa orang yang Dia Sedang diridoi Oleh Allah Yang kedua Apabila orang ini Tenang dan sabar Ketika musibah Lamun Ayah Jami Tenang Jeng Sabar Ketika musibah Itu Kedipikan Hidup Dalam Sabar Jeng Tenang Ayah Musibah Tenteng Sakit Tenteng Rata-rata Jilema Lamun Ayah Musibah Menggerudu Itu dia Menggerudu Di hadapan Allah Menggerudu Di hadapan Manusia Tapi Eh Jami Tekalem We Manga We Ya Allah Non Datos Kier Dia Mengkata Tepan Di Allah Manga We Abdi Nah Orang ini Sedang ada Ada apa Ada ridho Dari Allah Ya Ketika 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 Ada Musibah Lalu Tidak Rido Maka Allah Akan Marah Pada Orang Itu Tapi Lamun Ia Jami Rido Allah Pun Akan Merido Dirinya So Yang Ketiga Siapakah Orang Yang Sedang Di Bandung Di Bandung Linglung Di Terek Kmana Ketika Kmana Ketika Di Batur Ke Itali Ke Jerman Ke Suis Ke Turki Kmana Linglung Batur Nah Di Marga Hayung Linglung Jalan Mana Nomor Anu Hiji Mawa Payung 28 Mawa Payung Teori Yakin Nuh Hiji Mawa Payung Padahal Suma Hal Lada Nanti Lu Puluhan Akhirnya Apa Yang Satu Orang Yang Bawa Payung Ditanya Kenapa Anda Bawa Payung Kenapa Anda Bawa Payung Padahal Hujan Turun Jawabannya Apa Saya Yakin Dari 30 Ada Yang Dijabah Satu Dari Yang 30 Ini Begitu Yakin Maka Kudu Beda Jengbat Namun Orang Bisa Beda Jengbat Pasti Muncul Keyakinan Bagi Dari Kita Ya Coba Amin Ayin Bu Rugi Tidak Payung Eta Rugi Tidak 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 Hujan Turun Tidak Erah May May Bayung Bayung Bukan Bukan Untuk Menghentikan Hujan Bayung Bukan Untuk Menghentikan Panas Tapi Bayung Adalah Untuk Melindungi Anda Supaya Tidak Kepanasan Dan Kehujanan Sah Yang Miri Yang Miri Sekarang Ini Sekarang Banyak Anak-anak SMP Yang Usianya 13-14 Tahun Hamil Di luar Nikah Dan Mereka Meminta Dispensasi Ke KUA Untuk Dinikahkan Lebih awal Yaitu Menikah Usia Dini Kenapa? Karena diundang-undang Indonesia Harus 19 Tahun Iya baru Daku Karena 15 16 Walaupun Diizinkan Secara undang-undang Pasal 7 Ayat 22 Boleh menerima Atau dispensasi Pernikahan Di bawah umur Dengan catatan Apa? Ada sesuatu 9-70% Pernikahan Atau Dispensasi Nikah di Indonesia Rata-rata Baru Sudah hamil Dulu Sudah SMP Anung-ahamil Ada SMP Tanya Tengah 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 Juru Mungkin Ada Pohos Ini saya miris 572 Dimana? Itu di daerah tertentu Ada yang di Tasik Malaya Ada yang di Indramayu Ada yang di Ponorogo Belum lagi kasus pencabulan Mata ibu bapak Orang cari ridho Allah Mata ibu bapak Mata ibu bapak Mata penyakolakan budak Mata targeting Akademisi Aina budak Cenghadewai agamana Nah Tengyalamatkan Gini kan barudak Pala linter Budak Rengking hiji Rengking dua Rengking tilu Tapi tengyalamatkan Inum bapak Nuh ayamah Mawa eraka Inum bapak Makanya Saya begitu Ibu bapak Sok budak Aina Cacar agamana Baiklah Murangkali akademisi Nasabara Toskia Guamaha Murangkali Aina Daerah Nanti kita yakin Cari pertolongan Allah Harus yakin Begitu ya Kemudian yang selanjutnya Tidak khawatir Menghadapi hidup ke depan Itu orang yang dapat Ridho Allah Ah Dekudu deg-degan Nah Ken bay Bising Rengk marah Rengk harga Ken bay Asal Ayah duit Dekudu ngelina Daripada dipikiran Ya Coba ibu 2023 Akan terjadi Resesi ekonomi Manusia Bakal banyak yang Nganggur Dan mereka Akan terjadi Bagaimana Ledakan ekonomi Manusia itu Akan rusak Ken bay Dekudu khawatir Selama manusia itu Hidup Dijinang Ditiapkan Kuala Sakit Eta Regresi Kuala Bagi Budak Dala Loba Dala Lapan Budak Lima Paling Saatik Sepuluh Tapi Tinggal Ngeriyah Tinggal Tarain Salangsara Tarabun Kakurangan Tuan Kuala Kapunggur Baga Loba Budak Loba Rizki Kenapa Dia tidak Kewatir Tidak Kewatir Kahar Kewatir Coba Ibunya Punten Ayah paranormal Nyari 2023 Akan terjadi Tiga kali tsunami Di Indonesia Dipikiran Kewatir Dipikiran Dan ngomong lagi Paranormal Hari paranormal Normalnya Diparah Sakit Tuhan Ayah 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 Dikersak Kepet Ayah Gore Ayah Burung Amat Ayah 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 Tanah Orang Jual Tanah akhirnya jadi 2,5 miliar yang ketiga yang selanjutnya tidak bosan kita selalu beribadah kita bosan pak kalau kita bosan di ibadah kita bisa dicabut di donah ya Allah bosan itu sholat lah padahal kamali opak banyak ayna opak nah itu bosan Allah ridho caroge bosan ibu kacaroge bosan pak kabojo bosan nah harulang nah ibu te bosan kacaroge nah itu etak kamali etak caroge ayna etak malah di tinggal-tinggal kurang di tinggal-tinggal lain ngajak-jagan salah kita nah ibu bapak te bosan dah Allah ridho nah te bosan nyagi di luar pak lo panuh harerang ah nu ayah we sumuhun nu ayah we hoyong bojo herang kampil soh tapalkan dinalilin eh patau ngangelilin nah herah nah itu daripada aku orang itu ngasih namamah ningali batur rumenya asa kinclong hari rumah asa rumen ken bay atu ken atu batur-batur kinclong nah urang rumen kenak gitu ya ibu gerat sobiannya ayna kabehan nah sadunya kinclong dah liya ningali nagi atu nah jadi kan urang ngerah disalah milih nah ngerah disalah milih si mkuling namai ngupi namai kamari ternyata kalo pantat perempuan ingin bagus dan pepel itu disun atau itu dilaser dan itu harganya lima juta delapan ratus laser supah dos pepel terang pepel jadi pepel pokoknya dilaser lima juta delapan ratus kiawe loba ngaji diuk resok pepel sakit doa nyasih lima juta memenipake bahannya nulain daripada nyuntik etak ngerti sahurna lemuntoseplas sarna menoyok lebar mending atas pake ngaji sokwi buja dianggocali kia dan itu jauh tarah dekas kenapa karena Allah juga kasih kebener penting maloh ridho sakit jadi sekarang kadang manusia itu berpikin seperti itu makanya itu tidak boleh bosan orang ketika tidak bosan melakukan kebaikan kebaikan dari Allah ketika dia beribadahnya bagus dan dia tidak merasa bosan sakahajud hudang dei hudang dei ken bae kamari ngis tahajud wongi ayna kita hajud keneh Allah kerido tapi begitu ah kerintah hajudnya asyak terobah wairu liren tahajud dia jauh diliren geningan usaha temaju geningan ketahajud uang penting cabut ridho usahana temaju tahajud urang majalan kewen penting mahrido Allah bakal kapanak paham kemudian lihat yang selanjutnya poin orang yang sedang dirido Allah dia selalu bergaul dengan orang-orang baik jadi lamun ayah jelma jahat langsung si hatet jelma temerean nye urang kisah kabung lamun jelma jahat temerean hatete tapi lamun urang jelma jelma jahat Allah nyabut ridho ka urang nyabut kualoh ridho penak jeng ustaz penak jeng kiai penak jeng jami ahli pangajian nitenang hatet jelgok dei jeng makanya jahit bin sabit begitu bertemu dengan rasulullah ya rasulullah diantara sahabat yang setiap hari bertemu denganmu adalah saya ya rasulullah kenapa katanya kenapa karena tidak setiap orang dapat bertemu dengan seorang nabi ibu ibu pengajian nutur nutur wak kausan kamu nabi ditutur kan bai rido meren gitu nyagi kausannya liur tapi ah ibu penat di cari rido 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 di gong di gong sakap pengput tempatnya sakap pengsim kulit tinggal lihat orang yang punya sawah lega tapi makannya cuma semen tapi tukang macul ngeduk sangun agipada tukang macul di sawah dunungan ngeduk sangun agipada ngepikin katilu kali ngeduk ngepogak sawah ngepogak dipikir asap ngepikin jadi tukang macul ya ya orang maturnya lega sawah dahar ngepogak iya lega sawah dahar ngepogak macul dahar ngepogak jadi sebetulnya itu eteng sebetulnya bu sok tinggal kenapa saya sampai ketemu dengan usah abdi gaduh pilas dugikan kain terus lima tahun abdi dugikan di non civil abdi di lingih kusah itu pembantu abdi bunga dinteng digaji disiapkan mi disiapkan non behas abdi kantun kita ngelepon ayah nunye wadah ayah nunye wadah ayah mingon ayah ditinggal anu anu ngurus pilana lalintu sareha kenapa lalintu sareha kata rik sehat kumah ngapain dipilang beri segala ayah kolam renang sihan anu bogapilana pegang pegang ungarek tuang kudu di kudu ngu bat masing tiasari ibu masing maka pikiran bisibu gapilang dicicinkan kubatur ini salah lempar ibu pilang gede gede urang memikiran mayarna karena itu kualom apa dicabut rido nah nah dan yang kelima yang selanjutnya adalah apa orang yang dia itu sedang dicabut atau sedang dipirka rido kualom ketika diberikan penyakit diberikan sakit orang ini semakin kuat keimanannya percaya weh dah obat lain nung nyager tapi nung ada makin mahal jelamat dari itu so tinggal punya ayina ibu bapak namun tinggal rumah sakit ayina maharaya bapak tapi dukanti mana cagir nama kunah sakit 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 ngodokan daun salam ya meprekan sere caral lagir gitu itu moyen pel iu pel iu pel iu eh gini anger ayang masal tah bapak ibu etak tiustan duanya ya dua poin ya sakal ide kurang klosi dua poin ya kalau dia rido dengan ketetapan yang akan Allah berikan kepada dia nanti maka dia akan aktif tiga hormon dopamine beta endorfin exotosid kalau hormon ini aktif maka memorinya kuat kalau memorinya kuat akan menyimpan data kalau sudah tersimpan data maka selalu ada solusi dalam itu hiji itu dua tinu tujuh tadi ayat diurang lamun tinu tujuh tadi ayat diurang berarti Allah mikar rido ura tapi kalau yang tujuh tadi tidak ada satu pun berarti Allah sedang mencabut rido dari diri kita makanya tidak perlu dihalangi rido Allah anda tinggal menghindari yang tujuh tadi rido Allah akan dicabut dengan sendirinya enteng kan punya sok kuibu ku bapak pelajari hidup yang seperti itu insyaallah nanti ketika kita sudah mempelajari itu akan dimudahkan dalam segala hal apapun ada pertanyaan panggap Pak apa yang itu panggap Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi Pak Ustadz kaitan dengan konteks tema siang hari ini Saya pernah baca suatu keterangan bahwa arti ridho itu adalah rela Kemudian secara istilah bahwa ridho itu menerima ketentuan pada diri kita Baik itu kebahagiaan maupun kesedihan Saya pernah baca dalam landasan Quran surat Ayatnya saya lupa Ternyata Allah itu sudah ceritakan berpasang-pasangan Baik itu sedih, bahagia, senang, susah Nah yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana kita memanage yang berpasang-pasangan tadi Baik itu kita mendapat kebahagiaan maupun kita mendapatkan kesedihan Itu yang pertama Kemudian yang kedua Makna daripada ridho, ikhlas, dan rahmat Allah Itu sama enggak? Karena dalam penentuan ini kita menerima selalu Kita terima dengan secara ikhlas Itu barangkali Pak Ustaz Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu-satu aja dulu ya Nanti Ibu yang mau bertanya nanti nyusul Jadi dalam konteks hidup manusia Itu tidak terlepas dari dua hal Makanya nanti orang masuk surga kena dua Pak Satu sabar, dua syukur Tidak akan masuk surga kecuali dia dengan satu sabar ketika ada sesuatu yang menurut kita negatif Wassukru ketika dia ada sesuatu yang positif Makanya dua poin ini selalu diikutkan Untuk mengantisipasi yang tadi Kadang-kadang tadi enjing-enjing Kurang tebak janya Lebih ke sore johasa Tenggara nah hatet Itu adalah sesuatu yang biasa Begitu kan Itu sesuatu yang biasa Kenapa? Karena Kalau tidak diberikan itu Manusia nanti akan monoton Tapi kayak Si Jalini tepak Terus ya bunga Gak akan tahu bagaimana dia itu Bersedih Bata Jalini anu nyeri hati Eta-tau saya kerja ajar Mungkin dimana ayah curhat ke orang Kuma nyeri hati Nges ngalaman Ibu abisnya nyeri hati Cik ibu te Ah ibu mangis biasa Kuma aku nyeri hati te Eh sarwajik neng gitu Itu Pak Jadi itu fungsinya Ya Jadi dua Untuk mengantisipasinya Syukur dan Sabar Ketika ada yang negatif Maka kita sabar Ketika ada yang positif Kita bersyukur Tidak masuk surga kejolimu Kemudian yang kedua Yang kedua itu Tentang ini apa ya? Ridho Ikhlas Rahmat Sebetulnya Kalau dalam terjemah bahasa kita Itu hampir persis sama Ya Cuman yang membedakannya adalah Kalau Ridho Siap untuk mendapatkan sesuatu yang akan datang Ikhlas yang telah lalu Yang sudah terjadi Kalau rahmat itu adalah Sesuatu kasih sayang Allah Karena Allah Mencintai orang itu Jika tidak mengganggu Tidak ada yang mencintaikan Kita berhenti Bisa Kalau tidak Dia Karena Dia 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 Yang Dia itu saya kira Pak yang simpelnya selama ini kalau kita menghadapi bahagia-bahagia itu dalam ilmu jiwa dalam ilmu jiwa begitu kalau ibu ingin dalam ilmu jiwa itu lebih bagus bersabar supaya nanti lagi langkeng kejiwaan kita tenangnya langkeng teorinya begitu tapi dalam konteks ilmu atau dalam konteks ilmu spiritual begitu jadi tergantung nanti dibahasnya seperti apa contoh, satu lagi Pak contoh begini kalau ibu, bapak bahas psikologis tentang yakin itu beda dengan kita membahas yakin tentang ilmu agama cuman dibesan hampir semua contoh, takwa takwa dalam ilmu agama apa? menghindari sesuatu yang Allah larangkan melakukan yang Allah lakukan tapi dalam takwa ilmu psikologis apa? takwa ilmu psikologis apa? dia selalu berpikiran positif ketika ada sesuatu yang terjadi kan beda nah itu yang menjadi permasalahan segitu ya Pak Yaa? ada lagi? ya Pak Joko Pak Joko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya permasalahan ya permasalahannya apakah kekuatan kita untuk bisa menerima itu? kita kadang-kadang ya hanya itu masalah ikhlas dan itu itu kadang-kadang hal yang berat tidak sembarangan kita bisa memanajemen itu karena kita sendiri juga masih perlu adanya suatu kekuatan yang lain yang bisa membentuk kita supaya itu kita bisa menjadi kuat jadi dengan adanya muasabah muasabah efeksi operasi yang tiap hari atau tiap hari kekuatan kita menghadapi permasalahan dan apakah ridho itu perlu kita cari atau akan datang sendiri? ya terima kasih Pak Ustaz dalam hadis manil tamasah ridho Allah ridho itu harus dicari makanya bahasanya il tamasah seperti il tamasah ilman shalom lohu ilman shalom lohu torikon ilajan ridho juga sama makanya bahasa ridho itu manil tamasah siapa yang mencari ridho Allah ya itu artinya kalau tidak dicari ya sampai kapanpun seperti hidayah bu bapak nah can sholat can menang hidayah dan jadi teangan hidayah kenapa ibu tidak dapat ridho Allah dan cari pasihan sinabi ridho Allah bukan cari ridho Allah itu dimana? yang tadi sampai nanti bu ridho Allah bir ridho wali ini kan orang tua ada di depan kita itu cari ridho nya begitu cari lori kita terkadang ada ada apa ada wadah untuk menatur ridho Allah itu disana tetapi kita dibiarkan kita biarkan aja padahal ridho Allah udah disana nah tadi seperti yang bapak sampaikan emang betul bu kadang diucapkan bapak hari pak ridho syukur sabar sebetulnya yang membuat orang itu mudah mudah dan susah itu wadah jadi itu gelas tapi cainnya sagal matak matak mudah jadi orang milarian ridho itu sesuai wadah sabar sesuai wadah tentang tari sesuai keperluan kita begitu kayak langsung cainnya segera segera potong segera rau segera dibawa wadah gampil contohan gampil punya sebetulnya yang berat itu bukan galor namun dia dicekal kulimaan gampang tapi sesuaikan ini kita pegang begini dua menit beres cekal dua jam jadi masalah itu jangan disimpan lama ngarah terberat botolnya masalah jengkel gak bakal kesalah itu udah kita pegang botol ini terberat ini simpan lebih cepat disimpan akan lebih ringan ke tenaga kita masalah hidup juga manusia begitu jadi ustadzman nyarankin namun kita gak lakukan nahun manajemen hati sesuai jengwadah namun kita sesuai jengwadah kita bisa melubah paham ya ibu-ibu ayah ibu tegar aduh masalah alhamdulillah nye 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 jadi intinya seperti itu nah alhamdulillah pertemuan ini mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah karena kita juga sedang mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala mungkin dari saya cukup bagi ibu-ibu bapak-bapak yang membutuhkan produk saya itu di belakang ada nye 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 itu ada itu mencari tu'ur alhamdulillah tiasa di nye nye bagi bapak yang seneng baca ini ada kecer saya pakai tetes mata itu dan ini langsung dari cengkeh dibikin dari cengkeh itu seger tiap hari saya dua kali tetes ini itu seger jadi jadi ningali ningali artos cekas begitu maka ibu bapak wilunjang mulia cincerehat ya saya kira itu aja dulu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah terima kasih Pak Ustadz atas keparannya di biak-dikian di ibu-ibu semua pengajian hari ini Alhamdulillah sedemikian jelasnya mudah-mudahan ini menjadi apa ya pembuka ya ibu ya dan untuk pengajian berikutnya Insya Allah tanggal 4 Februari dengan Ustadz Budi tempat masih disini ditunggu semuanya kehadirannya Alhamdulillah hari ini cukup banyak yang hadir terima kasih sekali lagi mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi ibu-ibu semua salam untuk keluarga terima kasih juga mohon maaf barangkali ada yang tidak kebagian konsumsi mohon dimaafkan sekali lagi terima kasih kita tutup dengan doa akhir majelis baik ibu-ibu terima kasih kami mohon maaf atas segala kekurangannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam terima kasih selamat menikmati